Tribuners, peristiwa kecelakaan lalu lintas terjadi antara truk logistik bernomor polisi L8774UU dengan mobil Avanza berah plat nomor L1621TM pada Kamis 28 Maret 2024. Akibatnya terjadi kepadatan di sekitar lokasi kejadian Jalan Raya Surabaya Madiun, Desa Garon, Kecamatan Balerjo, Kabupaten Madiun. Polisi kemudian langsung mengatur arus lalu lintas hingga melakukan evakuasi dua kendaraan tersebut. Petugas juga membersihkan sisa-sisa material seperti pecahan kaca maupun spare part kendaraan yang berserakan di jalan. Untuk informasi lebih lengkapnya, terkait peristiwa ini kita telah terhubung bersama wartawan Harian Surya Rakan Febrianto Ramadhani yang akan melaporkan informasinya langsung untuk Andarkan. Febrianto Ramadhani, silakan laporan Andarkan. Baik, jadi saksi mata kejadian sekaligus warga setempat, Marti Hanto mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada sekitar pukul setengah enam pagi waktu Indonesia Bagian Barat. Menurutnya suara tabraan dari dua kendaraan antara trak logistik dengan Nopo L8774U dengan mobil avansa merah plat nomor L1621WM cukup keras. Sehingga mengakibatkan bodi kendaraan sama-sama rusak parah dan juga ia menduga kecelakaan itu terjadi karena kecepatan kendaraan sama-sama kencang. Menurutnya truk sendiri berjalan dari arah Madiun ke Surabaya sedangkan mobil avansa merah melaju dari arah Surabaya ke Madiun. Korban satu orang meninggal dunia di lokasi kejadian, ada sopir mobil avansa merah ini saat evakuasi ini posisinya terjepit sehingga memakan cukup waktu lama. Beberapa orang diantaranya langsung dibawa ke rumah sakit untuk perawatan lebih lanjut. Sementara itu dari data yang kami dapat korban ini meninggal dunia bernama Supoloh asal Ponorogo. Untuk korban luka-luka antara lain sopir mobil avansa merah Miss Wanto asal Ponorogo. Penumpangnya Dasi, Bangkit, dan Samsul asal Ponorogo juga. Sementara sopir truk logistik Sri Yono asal Karangcatingawi juga mengalami ruka-ruka. Polisi masih memeriksa keterangan saksi-saksi ya. Polisi juga menduga penyebab kejadian ini berawal ketika sopir truk logistik ini mengalami gangguan konsentrasi ketika berkendara. Sehingga mengakibatkan kendaraan berpindah tajur ke kanan. Dan bersamaan juga mobil avansa merah melintas dan tabrakan pun tidak terhindarkan. Kasus kecelakaan ini masih ditangani unit Gakum saat nantas Power S. Madiun. Kedua kendaraan sudah dievakuasi dengan cara diderek. Korban juga masih dirawat dan penyelidikan ini masih terus dilakukan. Demikian yang bisa saya laporkan kembali ke studio. Terima kasih Rekan Febrianto Ramadhani, wartawan harian suri atas laporan dan juga informasi dari Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih. 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 Terima kasih.